Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Ada dua informasi penting hari ini bagi para pemilik kartu KKS Merah Putih PKH dan BPNT Yang pertama terkait dengan mekanisme pencairan bantuan BPNT Sembako Tahap 7, 8, dan 9 bagi sejumlah daerah di Indonesia Dan yang kedua terkait pencairan BLT BBM senilai Rp300.000 Siapa saja penerima BLT BBM yang pasti akan dicairkan senilai Rp300.000 Apakah kalian termasuk? Nah seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara Klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya Ada kabar penting terbaru bagi kalian para KPM PKH dan BPNT Penerima lama dan penerima baru Ada update informasi terbaru Yang membahagiakan yang harus diketahui pada hari ini Berikut kabar terbaru terkait Terkait mekanisme penyaluran bantuan BPNT dan BLT BBM Serta dengan keputusan kemensos Bahwa penyaluran bantuan sosial saat ini Selain sudah dikelola oleh tiga dirjen yang berbeda Juga harus berdasarkan tiga hal Yaitu infrastruktur dan kerentanan sosial Serta daerah geografis Maka dari itu penyaluran bantuan BPNT Akan ada yang lewat KKS Dan juga ada yang lewat PT POS Atau secara tunai Nah Ibu Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini Juga mengatakan Bahwa untuk penyaluran BLT BBM Itu akan dilakukan bersamaan Dengan bantuan yang bersifat rutin Yaitu bantuan BPNT Sembako Nah berikut ini Merupakan 83 kabupaten atau kota Yang bantuan BPNT-nya Untuk alokasi tahap 7, 8, dan 9 Cair melalui PT POS Indonesia Apakah daerah kalian termasuk di dalam daftar ini? Nah ini termasuk daerahnya adalah Kabupaten Batanghari Kabupaten Bungo Kabupaten Muorojambi Kabupaten Sarolangun Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Mempawah Kabupaten Sanggal Kabupaten Kota Baru Kabupaten Tapim Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Kapuas Kabupaten Lamandau Kabupaten Berau Bangka Bangka Barat Bangka Selatan Bangka Tengah Kemudian Kabupaten Belitung Timur Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Halma Herat Timur Kabupaten Pulau Tali Abu Kabupaten Kupang Malaka Kabupaten Rotendau Kabupaten Sabur Raua Kabupaten Sumba Barat Dayak Sumba Tengah Pegunungan Bintang Asmat Kabupaten Biak Numpor Kabupaten Bobendigul Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Jayapura Serta daerah Kabupaten Jayawijaya Kepulauan Nyapen Lani Jaya Dan Mamberamol Raya Nah kemudian Kabupaten Puncak Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Yahukimo Kota Jayapura Kabupaten Fakfak Kabupaten Manokwari Manokwari Selatan Pegunungan Arpak Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Sorong Sorong Selatan Kemudian Kota Sorong Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Padang Pariyaman Kota Bukit Tinggi Kota Padang Kota Pariyaman Kabupaten Karo Kabupaten Labuhan Batu Selatan Langkat Mandaling Natal Pakpak Barat Dan Kabupaten Simalungun Nah itulah daerah-daerah Yang merupakan 83 Kabupaten Atau Kota Yang pencairan BPNT Tahap 7, 8, dan 9 Dilakukan secara tunai Nah kemudian kita lanjut Siapa saja KPM Yang berhak mendapatkan BLT 300.000 rupiah Untuk BLT BBM Nah penting untuk diketahui Oleh para KPM semua Untuk penerima BLT BBM 300.000 rupiah Ini adalah Bagi para KPM PKH Murni Ataupun KPM BPNT Murni Ataupun bagi KPM PKH Dan BPNT Nah para KPM ini semua Berhak mendapatkan BLT BBM 300.000 rupiah Selama nama KPM Itu masih tercatat Di dalam data DTKS Dan juga status penerima bantuannya Menerima status layak Di aplikasi 6NG Nah jadi itulah Dua informasi penting Pada hari ini Yang harus diketahui Bagi para KPM PKH Dan BPNT Saya doakan Bagi kalian yang belum cair Bantuan PKH dan BPNT-nya Ini agar segera menerima Bantuan PKH atau BPNT Yang sedang Anda nantikan Amin